Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Produk handmade tak pernah hilang peminat. Menawarkan kekhasan dalam setiap karya, membuatnya berhasil mencuri hati konsumen. Dibuat dengan penuh cita rasa, handicraft tetap berjaya di tengah produk masa kini. Kerajinan tangan dan keterampilan bukan hal baru bagi Fadila Anissa. Cewek yang akrab di Sapa Lala ini berkenalan dengan dunia crafting sejak duduk di bangku SMA atau tepatnya tahun 2008. Yang pertama kali itu yang di crafting itu bahan-bahan dari kain flanel. Jadi mulai dari buat ikat rambut, gantungan kunci, gantungan HP. Dulu kan masih yang dipakai ya kayak gantungan kunci sama gantungan HP itu. Jadi ikat rambut juga, bendo, pokoknya apa yang berkenaan sama perempuan. Ini makanya dibuat itu. Terus berlanjut lagi, habis itu sempat vakum juga. Karena kan kelas 3 tuh SMA, mau uan. Jadi pas selesai itu baru aktif lagi crafting. Mulainya itu pas kuryah. Itu daur ulang kertas. Daur ulang kertas dibuat aksesoris juga kayak cincin, gelang juga, kalung juga, pin-pin jilbab kayak gitu. Yang kecil-kecil lah. Mulai serius mana kunci ini? Bukan apa? Bikin crown? Pas. Yang itu dimulai tahun 2012. Itu udah mulai dijual? Pertama awalnya buat-buat sendiri dulu untuk sendiri, untuk suka-suka aja. Terus lama-lama dijual. Udah dijual karena udah dapat, udah nemu bunga yang pas, yang cantai, yang cocok. Terus kita jual, disewain juga ada. Itu mana promosinya pertama? Promosinya pertama langsung di promosi crafting itu awalnya dari Facebook. Terus lambat-lambat laun kan udah di Instagram. Jadi lebih memudahkan. Sekarang udah ke Instagram aja. Masih di Instagram aja. Mau beli atau sewa? Bisa. Ada lagi Karzeliana. Cewek kelahiran Lok Smawe ini mengenal dunia crafting dari sang ibu. Berawal dari sekedar hobi, ia kini juga menerima pesanan aneka produk rajut seperti tas, shell, tapak meja, hingga topi. Padupadan warna menjadi kunci dari produk handbag yang satu ini. Nah kalau itu menurut saya rajut ini lebih ke musiman mungkin ya. Musiman. Jadi saat dulu mungkin di jaman ibu-ibu kita itu rajut populer. Karena ketika ibu saya dia sering buat rajutan baju bayi. Nah mungkin tapi seiring berkembang jaman udah ditinggalkan. Tapi nanti ketika ada saatnya orang-orang kepengen lagi balik ke rajut. Nah jadi lebih ke musiman. Jadi lebih ke musiman. Ada saat mungkin orang lagi bosan dengan produk-produk yang biasa. Kalian lihat rajut, kepengen lagi ya. Balik lagi. Sebagian saya buat sendiri ketika ada request. Tapi sebagian lagi ketika, kan kita butuh waktu ya buat ngerajut. Sebagian kalau ketika saat requestnya banyak, orderan itu banyak. Kita bagi ke beberapa teman yang juga bisa ngerajut. Enggak, cuman paling kalau misalnya bahan-bahan yang lebih ke katun. Mungkin ketika dicuci itu, ya sama mungkin seperti kita cuci baju ya. Awalnya dia akan luntur. Ya pasti akan luntur. Ini layak masuk daftar koleksi. Selamat berkreasi. Dari Banda Aceh, Tim Millenial, Serami on TV. Terima kasih telah menonton!